Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa ilmu lingkungan di program studi teknik sipil. Pada hari ini kita akan menantikan pertanyaan kita mengenai KLAS, RTRW, KDD, RLB, dan sebagainya lainnya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu, itu terkait mengenai amdal, dan juga ini merupakan materi awal sebelum adanya amdal. Jadi materi ini merupakan untuk materi untuk pembagian mengenai CPMK yang ketiga, yaitu mampu menerangkan konsep penataan ruang, merencanakan site plan, berkaitan dengan sempadan, konsep konstanta dasar bangunan, dan konstanta lantai bangunan, dan perizinan lingkungan. Jadi untuk penataan ruangan itu kita mengacu kepada Undang-Undang Indonesia nomor 26 tahun 2007, tentang penataan ruang. Jadi di sana, bahwasannya penataan ruang adalah suatu sistem, yang satu sistem proses, yang pencanaan data ruang, pengalaman ruang, dan juga pengendalian pengalaman ruang. Maksud di sini, penataan ruang ini adalah untuk wilayah, untuk suatu area yang akan kita desainkan bagaimana manfaat dari ruangan atau area tersebut, dan bagaimana pengendalian dari pengalaman ruangan tersebut. Kenapa kita memerlukan tata ruang? Sehingga di sini kita bisa untuk mendesain, dan membagi bagaimana peruntukan atau manfaat dari ruangan tersebut. Ini nanti kita bisa membagi manakah ruang, atau area yang digunakan untuk permukiman, mana area yang memang bisa digunakan untuk kegiatan, untuk kehutanan, untuk kegiatan perantaran, industri, dan lainnya. Sehingga dia jadi kerusaha lingkungan yang begitu berat, dan juga tidak terjadi crash antar ruang tersebut. Nah di sini kita merancang bagaimana side plan dari tata ruang tersebut. Nanti kita akan melancarkan bagaimana side plan-side plan, ataupun pembagian dari ruangan-ruangan tadi, berdasarkan dari peruntukan yang tadi. Nah di sini side plan ini adalah rencana tapak, ataupun rencana awal dari perencanaan tata ruang tadi. Nah di sini adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kafein tanah, baik nyangkut rencana jalan, manfaatkan air bersih, listrik, dan lubah, kemudian fasilitas umum, dan juga fasilitas sosial atau nefastruktur. Nah di sini kita bisa melihat dalam satu mata ruangan tadi, kita harus bagaimana mendetailkan dari ruang tersebut, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari ruang tersebut, apakah untuk daerah permukiman, maksud kita harus mensupply air bersihnya, bagaimana dengan listriknya, dan bagaimana nanti ketika memiliki air bersih, air limbahnya akan dimulai kemana, dan bagaimana dengan fasilitas sosial umumnya, seperti musjid, kemudian rumah sakit, dan tanda-tanda lainnya, sehingga kita harus mempertimbangkan mengenai side-frame tersebut. Kemudian dari sini, KHS itu merupakan penkajian lingkungan hidup strategis, maksudnya adalah bagaimana kita mengkaji, merencanakan suatu ruang tadi, itu memiliki suatu ruang tadi, bagaimana suatu ruangan yang ditetapkan tadi, itu tidak memiliki dampak lingkungan yang begitu besar, atau tidak terlalu berarti dampaknya. Sehingga di sini kita bisa melihat, bagaimana KHS ini bisa mengontrol, mengendalikan suatu strategi side-frame tadi, atau strategi dari latar ruang tadi, sehingga dampak lingkungan tidak terlalu besar. Nah di sini sebenarnya beberapa alasan, kenapa muncul KHS. Jadi sebenarnya sebelum kita menentukan ini, KHS ini kita telah dikicu dari beberapa sumber-sumber lain, seperti adanya saya ini. Nah di sini kita, biasanya untuk KHS ini akan mengacu kepada tingkat internasional, di mana mereka telah lebih dahulu menentukan bagaimana kajian-kajian yang dilakukan untuk mengendalikan suatu kegiatan ataupun suatu pembuatan rata ruang agar tidak berdampak terhadap lingkungan. Nah contoh seperti Berlan Report, memakinkan idea agar penelitian nasional di berbagai negara itu memasukkan pertimbangan lingkungan dalam semua tingkat pengambilan keputusan. Nah ini adalah bahan dari saya ini. Apa itu saya? Itu adalah strategic environmental assessment, di mana ini merupakan diadopsi untuk menjelaskan mengenai jenis kajian, dan di mana istilah ini pertama kali digunakan oleh European Commission. Nah di sini, saya ini, ini adalah proses yang bertujet untuk mengintegrasikan antara lingkungan dan juga sustainability atau kesenambungan dalam strategic decision making, dalam membuat satu strategi keputusan. Nah sehingga di sini, kajian lingkungan ini harus sesuai dalam kebijakan, rencana, dan program, akhirnya sifat lebih strategis daripada kajian yang dilakukan untuk setiap proyek. Sehingga diharapkan setiap satu program tadi, dalam KIS, seperti kita pelajari minggu lalu, itu ada namanya kebijakan, ada namanya kebijakan, kemudian kebijakan, ada namanya rencana, dan ada program. Nah sehingga di sini, ketiga ini, itu diharapkan itu mampu untuk bisa sinergi dengan kajian lingkungan. Sehingga dengan adanya kebijakan, rencana, dan program yang ditetapkan oleh pemerintah, itu diharapkan juga mempertimbangkan bagaimana dampak ataupun kajian lingkungan yang akan terjadi di sana. sehingga diharapkan tadi, sehingga nanti kita akan, sehingga diharapkan ada integrasi antara lingkungan dan juga mengenai dan sustainability dalam membuat satu strategic decision making, dalam membuat satu keputusan. Nah di sini, kita telah mengintegrasikan atau telah menganut dari konsep strategic environmental assessment atau saya tadi, itu yang terakomodir dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009, tahun 2009, itu mengenai KHS, atau kajian ekonomi strategis. Kemudian, di sini, di sini, ini adalah tadi, bawah saya dalam skala S tadi, kita akan menentukan bagaimana kondisi lingkungan itu, bagaimana kondisi lingkungannya, kemudian bagaimana dengan ke proyeknya, kemudian tentang programnya, rencana dan kebijakan. Sehingga di sini, kita akan melihat bagaimana suatu pemerintah itu membuat satu kebijakan dalam pengembangan atau dalam pembuatan rencana strategis yang hidup tadi. Ini kita akan memperkencananya, apakah rencana tadi, contohnya, tentang kebijakan dalam pengembangan energi bahan bakar fosil. Nah, apakah rencananya, mungkin seperti rencana berupa eksplorasi minyak bumi, eksploitasi batu bara, dan apa saja programnya, contoh seperti eksploitasi batu bara, dan bagaimana kegiatannya tentang penampang batu bara. Di sini kita akan membuat satu rencana atau kebijakan mengenai bagaimana area-area yang diizinkan untuk dibuka sebagai lampu tambang. Yang kedua, bagaimana peraturan-peraturan yang harus diatur dalam suatu industri atau suatu investor jika ini membuat suatu perusahaan tambang. Dan juga bagaimana kajian yang harus mereka lakukan agar menstabilkan atau agar mengesimbangkan antara kegiatan aktivitas proyek atau penampang tadi dengan bagaimana aktivitas mereka dalam menjaga lingkungan. Nah, sehingga nanti bisa kita lihat bagaimana kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup ini bisa ditekan. Sehingga tidak terjadi kerusakan yang begitu parah dalam pergiatan nama tersebut. Di sini ada namanya. Sehingga di sini sudah ada kebijakannya apa saja, kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang harus kita ikuti, yang harus kita buat agar si investor ataupun si yang pembuat rusa itu bisa mengikuti atau wajib mengikuti dari peraturan tersebut. rencananya apa saja, programnya apa saja, dan apa saja proyek yang bisa diakomodir dengan kebijakan tersebut. Nah, ini adalah nama-nama nomor 32 tahun 2009 mengenai KLAS. Itu adalah KLAS adalah lingkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif. Itu adalah kegiatan lingkaian kajian yang menyeluruh untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan itu berkaitan telah menjadi dasar dan juga terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah ataupun kebijakan rencana dan program. Jadi, di sini memastikan setiap kegiatan tadi, setiap kebijakan rencana ataupun program ini itu memang memiliki kajian yang meneluruh dan bagian yang telah berkelanjutan antara pembangunan dengan lingkungan. Kemudian, ini adalah yang tadi sama 10 minggu lalu bahwasannya ini adalah hirarki bagaimana KLAS dan AMDal itu bersinergi ataupun berurutan. Di sini dari kebijakan kita masuk membuat satu roadmap atau membuat blueprint dari suatu area bagaimana itu sudah menjadi roadmap ataupun penduruan yang harus yang terdefinisikan yang memiliki prioritas pilihan dan juga mekanisme yang peraturan dan juga mekanisme yang mengimplementasikan tujuan. Sehingga di sini kebijakan ini itu sudah bertujuan untuk mengakamodir ke semua tadi yang memiliki tujuan yang jelas dan juga memiliki peraturan dan juga prioritas yang penting dalam pembuatan KALAS. Yang kedua adalah memilih prioritas atau memilih langkah-langkah untuk lokasi sumber daya mempertimbangkan kesesuaian dan ketersediaan sumber daya mengikuti sektor-sektor terkait dan kebijakan global. Nah, di sini kita membuat satu langkah-langkah membuat satu perencanaan bagaimana kita mempertimbangkan antara sumber daya dengan aktivitas industri atau aktivitas arti desainnya yang akan kita buat nanti. Baru kemudian membuat satu program. Nah, di sini program ini merupakan bagaimana dari rencana-rencana tadi, dari rencana ini semua kita memprogramkan kira-kira ini membuat satu dari rencana tadi kita membuat satu program apa saja program yang kita aplikasikan, program apa saja yang akan kita lakukan dalam rencana yang telah kita buat tadi. Sehingga nanti kita membuat satu proyek yang bisa dilibatkan dalam program tadi. Nah, baru-baru ini kita ada dalam proyek ini yang baru ada nama izin mengungkungan atau berupa amdal tadi. Bisa berupa amdal, bisa berupa UKLUPL, dan PSBPL dan lain-lainnya. Kemudian sama seperti kemarin dalam suatu PLS itu akan berkaitan dengan inti dari suatu bagaimana dampak dari kegiatan usaha itu memiliki dampak yang cukup besar dalam lingkungan. Kita akan mempertimbangkan dari segi banyak sisi mau dari segi potensi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Ini akan menjadi pertimbangan dalam perkembangan dalam pembangunan. Sehingga kita akan tahu bagaimana masalah ataupun akar masalah yang akan menyebabkan permasalahan dalam suatu kegiatan tadi. Atau dalam suatu kegiatan proyek. Sehingga di sini kita akan membangun dan juga memprioritaskan kebijakan-kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan untuk bisa diakomodif dalam kegiatan proyek. Sehingga di sini kita juga membuat satu analisis bagaimana gejala masalah tadi agar tidak timbul dengan begitu besar. Seperti bagaimana dengan resiko lingkungan hidupnya, kemacetan, keadilan dan kesenjangan, ketersediaan dan kodas air, hilangnya keanekaraman hayati dan bagaimana kemiskinan. Sehingga di sini kita akan mempertimbangkan bagaimana permasalahan yang mungkin terjadi ketika adanya suatu kegiatan usaha tadi yang kita akan mempertimbangkan dari sisi lainnya dari KLS yang akan mempertimbangkan bagaimana perekonomian yang berputar di sana, bagaimana isu sosial dan budaya di sana, dan bagaimana nilai-nilai dan polipikir masyarakat yang berkembang di area tersebut. Kita akan mempertimbangkan apakah akan perlu lakukan kegiatan dan visi dari KLS atau kita bisa mempertimbangkan rencana dan program lainnya. Ini sama seperti ini dulu, saya akan skip saja mengenai KLS dan juga AMDA. Oke, ini adalah peningkatan KLS. Jadi tadi kita akan mempertimbangkan bagaimana interdependency, jadi kita akan mempertimbangkan bagaimana suatu pemerintahan itu memiliki wilayah dan sektor-sektor yang harus kita pertimbangkan dalam pembuatan suatu rencana tadi. dari kebijakan rencana dan program yang akan kita memakan tadi. Nah, kemudian dari segi penonton daerah itu juga akan bersinergi dengan penonton pusat dan juga menganalisis bagaimana kepentingan sosial, ekonomi, dan kehidup agar dalam menjalankan kegiatan KLS tadi atau dalam mencanakan kajian setengah sendiri agar itu memiliki potensi yang baik bagi ekonomi dan juga tidak berdampak itu bisa tetap untuk dan kemudian ada mengenai justice mengenai hukum dan juga akses dan distribusi yang harus kita terapkan dalam kegiatan tersebut. Kita akan pertimbangkan bagaimana bagaimana dengan hukum-hukum yang berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan usaha yang diizinkan tadi. Malah dari kegiatan usaha-hukum dari hukum wilayah, daerah, dan hukum penggunaan pemilikan lahan, hukum bagaimana penanfaatan lahan lainnya. sekarang kita akan bisa mempercumbangkan antara semuanya bagaimana dari segi interdependensi dari satu sektor wilayah yang akan digunakan, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi sosial budaya di daerah ataupun di pusat, dan juga bagaimana akses dalam pembuatan suatu proses untuk mendapatkan ibu kegiatan. Sehingga di sini KLX ini akan mempercumbangkan bagaimana dengan rencana-rencana yang akan kita buatkan. di sini ketika kita merencanakan suatu KLHS atau kerjaan kemenjian strategis kita akan mempercumbangkan dengan RTRU rencana tata ruang dan wilayah. Rencana tata ruang dan wilayah. Yang kira adalah di sini masing-masing daerah mulai dari tingkatan nasional itu akan membuat suatu tingkatan rencana strategis nasional yang mana itu akan diturunkan menjadi rencana tata ruang dan juga rencana strategis masing-masing provinsi nanti dari provinsi akan diturunkan kembali ke perda atau peraturan dan lain-lainnya. Dan kemudian di sini dari RTRU tadi dari kajian tadi kita akan membuat suatu rencana pembangunan jangka pendek dan juga rencana pembangunan jangka mendengar di tingkat nasional provinsi atau paten sehingga di sini masing-masing daerah itu membuat satu blueprint bagaimana pengembangan daerah tersebut dan apa pengembangan apa saja yang mereka lakukan. Sebelum melakukan kegiatan pengembangan tadi atau pemerintahan tadi mereka akan mempelajari analisis kira-kira dalam 10 atau 20 tahun ke depan bagaimanakah bagaimanakah perkembangan baik itu dari perkembangan sosial, ekonomi, penduduk, industri, dan lainnya itu akan terjadi di daerah tersebut. Maka setelah daerah harus meniliki kala es rencana tatah ruangnya dan juga bagaimana rencana pembangunan jangka pendek dan juga rencana pembangunan jangka yang adalah mengenai tadi setelah mereka membuat ini semua baru mereka membuat HRP kajian kebijakan rencana dan program baru di sini dari semua ini dari RTRW tadi dari RTRW dari rencana program tadi baru mereka implementasikan dalam kebijakan rencana dan program sehingga di sini kita akan melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah untuk membuat suatu program-program yang baik untuk di arah masing-masing tetapi mereka juga memperkembangkan bagaimana dampak ataupun efeknya bagi lingkungan ini dan tadi mengenai kedudukan atau rencana tata bangun rencana tata bangunan dan juga lingkungan RTBL dalam rencana tata ruang nah disini rencana tata ruang layah tadi RTRW ini akan melihat bagaimana dengan akan dikembangkan mulai dari RTRW nasional akan diturunkan ke masing-masing provinsi kota nah disini pemerintah pusat itu akan membuat satu rencana RTRW rencana RTR kawasan rencana tata ruang kawasan strategis nasional maka disini pemerintah akan menetapkan daerah mana saja yang akan mereka buatkan strategis nasionalnya contoh Kalimantan yang mana pemerintah ingin mencanakan untuk menindakan ibu kota Jakarta di pindahkan Kalimantan sehingga mereka membuat kira-kira bagaimanakah rencana tata ruang dan juga baik itu nasional ataupun daerah setempat yang akan kita pindahkan tersebut maka disini harus membuat satu strategi membuat satu evaluasi kajian dan juga strategis yang baik bagaimana adanya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan oke kemudian juga mengenai dari RTRW ini baru mereka masing-masing provinsi juga akan membuat satu rencana tata ruang kawasan yang strategis di provinsi nah masing-masing daerah itu akan menetapkan kira-kira daerah mana saja yang mungkin strategis untuk dikembangkan dan memang itu akan menjadi pusat-pusat kegiatan yang memang dibutuhkan oleh daerah tersebut contoh mungkin pusat kegiatan perdagangan perkantoran kemudian pusat hiburan rekreasi atau pusat industri yang lainnya yang sana harus dibuat bagaimana strategis masing-masing provinsi nah setelah itu dari masing-masing dari provinsi juga akan menurunkan ke masing-masing RTRW berupa kota ataupun kebupatan baru mereka akan masing-masing kebupatan atau kota tadi juga akan mencanakan mengenai bagaimana kawasan strategis kota dan juga mengenai kawasan perkotaannya dan juga begitu juga ada yang begitu juga untuk yang kabupaten disana baru akan kelihatan bahwasannya untuk tanda tata bangunan lingkungan itu dibutuhkan perbagian kawasan yang kedua mengenai pengembangan kembali kawasan yang ketiga mengenai pembangunan baru kawasan dan juga pelastarian peringgungan kawasan dari sini untuk tanda tata ruang dan lingkungan itu dibutuhkan kegiatan pengembangan pengembangan baru dan juga pelastarian lingkungan baru itu akan ada izin-izin yang bisa diapakan seperti proses IND penyelenggaraan pembangunan gedung penyelenggaraan pembangunan gedung lingkungan seperti bahwasannya sekarang ini terutama di Yogyakarta itu setiap rumah baru yang akan dibangun itu mereka juga harus membuat satu izin pembangun bangunan atau IND tadi dan di sana setiap rumah itu wajib dibuatkan bagaimana rencananya dan juga bagaimanakah pengendalian lingkungan apakah telah ada setiap tank ataupun bagaimana telah dibuatkan suatu pengolahan limbah yang sudah ada di jadah tersebut ini adalah ruang merupakan wadah yang meliputi ruang derat ruang laut dan juga ruang derat termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu suatu wilayah tempat manusia dan menghidup lainnya melakukan kegiatan dan juga menyarakan hidupnya arti dari ruang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2007 tentang penataan ruang pasang satu kenapa perlu ada tata ruang sebenarnya tata ruang ini merupakan ruang yang terbatas diinter oleh berbagai kepentingan kenapa tadi kita akan membagi ruang-ruang mana saja yang memang patut kita bagi dan bagaimana itu akan memiliki berumfaat bagi daerah tersebut nah sini kita akan melihat bagaimana jangka bagaimana pembagian atau pemetaan RT-RW untuk jangka pendek dan juga bagaimana dengan jangka panjangnya jangka pendek ini menemukan konflik dari hindung budaya budaya dan budaya budaya ataupun jangka panjang bagaimana dengan keberanjutan hidupan di jangka sempat dengan disini untuk kenapa kita perlu tata ditata agar jelas bagaimana peranfaatan dari area-area yang kita buatkan penelitian ruang disini adalah contoh bagaimana untuk pembuatan penelitian ruangan contoh dari penelitian data ruang mulai dari proses untuk menentukan struktur ruang pulau ruang meliputkan penyusunan hingga penelitian penelitian tata ruang yang kedua dengan penelitian penelitian ruang mulai dari menunjukkan struktur dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan juga peraksanaan program serta pembiayaannya dan bagaimana dengan pengendaliannya ini dan merupakan prosedur penyusunan penelitian data ruang mulai dari peribatan masyarakat dan juga permusunan konsepsi atau permusunan konsep dari RTR jadi pemerintah atau permintaan daerah itu akan bersinergi antara masing-masing daerah atau masing-masing area tersebut dengan masyarakat dan juga dengan tenaga ahli bagaimana konsep yang harus kita bantuin dalam pembuatan data ruang selesai itu kita akan membuat proses penyusunan data ruang proses penyusunan daerah rencana data ruang dan kita akan juga mulai dari persiapan data ruang pengukuran data dan informasi analisis dan sintesis data dan informasi permusunan konsepsi RTR dan juga penyusunan rancangan peraturan penelitian tentang rencana raturan itu baru kita membahas rancangan data ruang oleh penuh 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 ini yang merupakan alur dalam proses dan juga prosedur umum dalam penyusunan rencana data ruang ruang kabupaten jadi disini semua mulai dari persiapan yang kedua adalah mengenai pengumpulan data dan informasi primah sekunder analisis dan bagaimana dengan penumusan konsep data ruang kabupaten pengembangan dan jalan lainnya ini adalah untuk proses yang disudur dalam penyusunan RTR ini adalah proses penyusunan RTR menurut keputusan menteri Kim Rasul nomor 37 tahun 2002 tapi kita akan membahas karena ini sedikit cukup panjang kenapa juga sama mulai dari persiapan ini review RTR yang ketiga adalah mengenai pengumpulan data analisis konsepsi rencana diskusi terbuka dan pengesahan oke persiapan mulai dari penganggaran kegiatan penyusunan RTR yang kedua adalah mengenai kajian awal mengenai review RTR yang ada dan kebijakan terkait yang ketiga adalah mengenai penyusunan metodologi yang keempat adalah mengenai penyusunan rencana kerja dan pembentukan tim yang kelima adalah mengenai pemberitaan penyusunan RTR nah baru kita akan membuat satu gambaran bagaimana mulai dari gambaran dari rona awalnya penyusunan rona dari area tersebut mulai dari kegiatan fisikal lingkungan sumber alam ekonomi sosial dan lain-lain saat itu baru kita akan lihat bagaimana kesesuaan antara RTR dengan kondisi saat ini sehingga hasil dari kerja awal itu memang jelas ini meneratakan pengumpulan data mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat kemudian pengenalan kondisi wilayah secara keseluruhan wilayah administrasi kondisi visiografis lingkungan dan juga sumber daya alam kependudukan dan sumber daya manusia sosial budaya ekonomi dan keuangan dan lain-lain ini merupakan tahap pengimpulan dari data-data untuk pencanaan data ruang setelah itu baru kita kita akan susun data ruangnya dan baru kita baru setelah itu baru disusun ini akan melibatkan berbagai kepentingan mulai dari masyarakat kemudian tenaga ahli dan lain-lain ini data tahapan analisis sintesis termusan termusan konsepsi data ruang oke analisis dan sintesis kita akan melihat bagaimana analisis dari KALA-S yang kedua adalah mengenai analisis keterkaitan antar wilayah di wilayah provinsi atau kabupaten menganalisis keterkaitan antar wilayah kabupaten kota dalam provinsi dari sintesis dan kita rumuskan masalahnya apa saja dan kira-kira bagaimana dengan RTLU untuk posis kota tersebut oke ini adalah setelah kita membuat tadi laporan untuk kegiatan rencana KALA-S baru kita dari segi pemerintah itu akan melihat bagaimana review dan juga tata cara penyusunan laporan tersebut dan sini akan kelihatan mengenai persiapannya yang kedua mengenai review RTRW pengumpulan data analisis dan juga penyusunan konsep rencana oke dan selanjutnya adalah mengenai prosedur persetujuan substansi rapor tentang rencana data ruang memayar nah ini merupakan kegiatan untuk memperoleh persetujuan substansi sejak penajuan oleh pemerintah daerah hingga persetujuan substansi yang didikan oleh menteri sebelum rencana perda tentang rencana data ruang itu diproses lebih lanjut menurut ketentuan dan peraturan kemenangan nah disini kita akan bagaimana peraturan perundangan juga mengatur mengenai data ruang dan juga mengenai apa namanya mengenai bagaimana dengan kajian lingkungan nah untuk sedurnya ini ada beberapa langkah yang pertama pengajuan rencana perda tentang rencana data ruang jadi pemerintah daerah itu akan diminta untuk membuat suatu rencana data ruang kemana angka arahnya apa saja isinya itu harus ditutupkan yang kedua adalah mengenai evaluasi materi modern teknis rancangan perda tentang data ruang yang ketiga adalah persetujuan substansi rancangan perda tentang rancangan data ruang kita kita menetapkan rtw untuk obopaten mulai dari bupati akan membuat satu permintaan dan tempat permohonan untuk pembuatan kajian rtw yang dilakukan oleh bupati dan dilakukan kepada diwan perkeman daerah diwan perkenaan daerah atau dprd kemudian adalah mengenai pembahasan rtw oleh dprd bersama pemerintah daerah perkenaan dan lain ini adalah poin-poin yang akan kita ditutupkan bagaimana nanti dalam prosedur letapan rtw perkenaan ini adalah hal-halnya mulai dari penyiapan perda mulai dari tadi mulai dari peningkat ahli akan membuatkan suatu urayan dan juga bagaimana analisis tentang rtw tadinya yang kedua adalah mengenai evaluasi substansi perda oleh provinsi pengunjuk pengajian noterda evaluasi materi memutuskan teknis perda persetujuan substansi perda dan lain lain di sini kita akan menurutkan kira-kira bagaimana dengan perencanaan masing-masing masing-masing peropatan dan membuat satu FDRU nantinya sama juga bagaimana proses penetapan perda tentang mencana data ruang di arah dari bupati dari kota itu mencanakan kita coba submit kita coba diskusi dengan gubernur nanti baru akan di gubernur akan ada data ruang ada proses di gubernur nah di sini untuk KLS ini ada beberapa tadi bahwasannya kita akan memasukkan KLS ini akan memasukkan bahwasannya prinsip pembangunan berkaitan telah menjadi dasar dan terintegrasi dengan pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana dan atau program nah di sini ada situ situasi guasannya untuk KLS ini kita akan menyesuaikan yang pertama adalah jika telah jelasanakan saat proses perencanaan dan berjalan sehingga di sini KLS-nya telah digunakan dan telah diterapkan baru kita akan coba revisi sesuai dengan pembangunan yang dilakukan yang dengan situasi kedua adalah mengenai bahwasannya setiap dokumen tadi itu akan di akan dikumpulkan dari kegiatan ini itu adalah yang kedua kegiatannya belum berproses sehingga nanti di masing-masing daerah akan menyiapkan perencanaan tersebut dan juga bagaimana dengan perencanaan KLS ini ini adalah hukum KLS dari identifikasi keterlibatan pemangku kepentingan identifikasi isu utama hukum kebijakan kajian pengaruh kebijakan strategis dan rencana terkait isu lingkungan hidup strategis yang keempat adalah alternatif untuk penyempurnaan kebijakan strategi dan rencana mitigasi pengaruh terhadap lingkungan ini adalah isu strategisnya isu-isu strategis yang harus kita perhatikan dalam membuat satu RTL tadi menai yang pertama mengenai hidup orang banyak yang kedua adalah sektor selayah dan lain nah ini adalah merupakan dampak ataupun risiko terhadap lingkungan jadi disini merupakan bagaimana dampak dari lingkungan berupa perubahan iklim mengingatkan perubahan GRK atau gas rumah kacang yang mengenaikan muka laut intensitas dan potensi ekstrim event dan lain lain nah disini dengan adanya tadi pembangunan kala es tadi atau pembangunan kala es tadi dan juga bagaimana pembangunan retorongan tadi itu akan berpotensi untuk menyebabkan pengaruh terhadap lingkungan baik itu tidak hanya untuk udara untuk darat tapi juga untuk taruh darat dan akhir udara dan lain lain yang yang tersebut mengenai peningkatan intensitas dan jatupan wilayah bencana banjir longsor kekeringan ataupun pembekan hutang oleh karena itu maka setelah pencanaan ataupun blueprint dari bencana strategis ini harus kita perimbangkan keseluruhan secara matang karena contoh ketika kita membuat suatu industri dengan cara membuka satu lahan hijau maka akan dimungkinkan area tersebut itu akan berkurang dari segi infiltrasi hujan air hujan masuk ke dalam tanah sehingga ketika konfisien infiltrasinya rendah maka akan ada air yang akan langsung menuju ke area kiri kanan atau area jual tersebut sehingga akan menurunkan banjir yang mana awalnya ketika selung ditebang maka air hujan itu akan bisa langsung masuk ke dalam tanah untuk infiltrasi karena ketika telah ditebang maka kemampuan tanah untuk masuk air tadi akan semakin lebih kecil dan juga bagaimana dengan ekosistem yang akan terganggu dengan adanya pembangunan di area setempat dan juga kemudian mengenai berkurang fungsi lahan tersebut dan bagaimana dengan penyelan mutu dan kelimpahan sumber daya ini adalah kerangka kerja dan metodologi HLS ini sudah merupakan bagaimana kita membuat suatu rencana KSRD mulai dari analisis masalah kelembagaan stakeholder analisis kerja memiliki termasuk aspirasi publik mulai dari sini ada penampisan bagaimana kita tapis kira-kira dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan industri yang ada dari satu area KSRD area rata ruang tadi itu akan berdampak yang berkembang jika itu berdampak yang cukup besar makanya untuk mengalihkan area yang lebih balik lagi ini adalah mengenai apa mengenai taapan dan review setelah kita membuat satu rencana tadi membuat satu rencana kajian kebijakan rencana dan program dulu kita akan membuat satu bagaimana review dari RTRW wilayah dan RTRW rencana data ruang peninggir wilayah dan lain ini adalah blok ataupun alur dalam proses pengasasapannya untuk pengusaha dan KHS dan ini juga sama mengenai bagaimana dengan kegiatan untuk laporan kita tadi ketika tadi itu telah dibuatkan rencana dan kita akan membuat bagaimana review dari RTRW setelah teknologi itu yang memang pelaksesual antara RTRW dengan area peninggir ini adalah alternatif bagi RTRW saya akan melihat sendiri sedangkan kita mengenai RTRW kota menggelam ini dari kota menggelam saya lihat sendiri dari sini kita bisa lihat bagaimana masing-masing warna ini akan menunjukkan rencana data tersepat contoh dari warna ini warna pink merupakan taman nasional ini merupakan taman nasional yang L2 merupakan rencana rencana geologi yang berdampak langsung ini adalah daerah daerah Sleman di mana merapi ini memiliki bergerja tanaman nasional dan ada beberapa area-area daerah kekotaan dan daerah bergerja tanaman rakyat utara dan lain lain oke nah disini untuk RTRW untuk kota Jawa Jakarta ada sebuah berikut oke ini adalah yang sederhananya jika ada beberapa RTRW untuk area kota jawa disini secara saya demikian untuk ALS nanti akan ada saya berikan tugas untuk membuat satu uraian atau penelakuman dari materi ini semoga manfaat dan jika ada yang ditanyakan silahkan untuk membuat satu komentar di komunikasi saya selamat cukup hari ini terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh